Apabila perilaku ini sering dilakukan di malam hari, menurut berbagai kepercayaan, bisa mengundang kesialan dan mempersulit datangnya reseki. Berikut beberapa kegiatan di malam hari yang bisa membawa sial dan mempersulit datangnya reseki. Yang pertama adalah, menyapu menggunakan sapu lidi. Kebiasaan menyapu dengan sapu lidi di malam hari menjadi suatu larangan yang sudah melekat di masyarakat luas. Bahwa menyapu di malam hari akan mengundang datangnya makhluk halus dan menghambat reseki. Yang kedua yaitu, memotong kuku. Memotong kuku di malam hari, konon katanya bisa menolak dan mempersempit reseki, bahkan mengundang energi negatif. Yang ketiga adalah, membiarkan piring kotor. Membiarkan piring kotor pada malam hari menjadi sebuah pertanda bahwa kita adalah orang malas. Hal ini juga dapat membawa berbagai ketidakberuntungan dalam hidup kita. Yang keempat adalah, bersiul di malam hari. Bersiul di malam hari adalah, sebuah ritual untuk memanggil roh halus, dan tidak boleh bersiul dilakukan di tempat-tempat yang dianggap angker. Bersiul di malam hari, bisa mengakibatkan sulitnya reseki. Yang kelima yaitu, membiarkan pakaian menggantung di luar rumah. Membiarkan pakaian menggantung di luar rumah, membuat orang yang memakainya menjadi sering malas, mudah sakit, mudah marah, dan mudah berbuat maksiat.